Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di channel Alpharimek Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk daftar Atau mengikuti event di aplikasi Kanda Nah jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana caranya untuk daftar Atau mengikuti event-event yang ada di aplikasi Kanda Nah kalian bisa ikuti aja tutorial kali ini Oke, nah jadi caranya itu cukup simpel Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi Kandanya Nah kita tunggu ya teman-teman ya disini ya Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan dari Kanda seperti ini Kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah Nah disitu kan ada ikon profil lu ya Atau ikon akun bisa kalian klik Nah setelah itu tinggal kalian masuk aja di bagian halamanku ini Ada akun kalian, kalian login dulu ke akun kalian Nah kalau maksudnya kalian tinggal pilih di bagian pojok kanan atas Disitu kan ada kayak ikon pengaturan tuh ya Atau ikon gear bisa kalian klik Nah disini kalian bisa lihat di bagian bantuan ada event teman-teman ya Nah kalian klik aja event Dan disini ada beberapa informasi Event-event yang ada di Kanda teman-teman ya Dan disini ada juga Hingga tanggal berapa, bulan berapa, dan juga tahun berapa teman-teman ya Nah ini ada juga yang masih berlangsung, berlangsung, berlangsung Nah ini ada juga yang sudah ditutup teman-teman ya Nah misalnya disini ada beberapa ini Nah tinggal kalian klik aja disini ikut teman-teman ya Atau kalian juga bisa melihat informasinya terlebih dahulu Ada juga hadiahnya teman-teman ya Hadiahnya itu HP Realme C11 2021 ya Ada spesifikasi HP-nya juga Nah ini ada juga pengumuman pemenang, penerimaan hadiah ya Langsung aja kita klik ikut disini Tinggal kita masukin Saya ingin ikut event Misalnya pertama kali ya Kalian tinggal klik aja disini teman-teman ya Alasan kalian misalnya Pertama kali Nah kalau masuk sudah langsung aja kita klik disini Ikut teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Tinggal kita tungguin sampai Apa? Di ACC atau dikonfirmasi sama pihak Kandanya teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simpel Kalian bisa ikutin aja step by step-nya Dan kalau kalian masih bingung kan Boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Gira-gira tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe